Jemputlah jatuh cinta, cuan cinta dan engkau lagi Kerasa ku berkata, I'm falling in love Halo guys, welcome back to my youtube channel Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk like dan buat kalian yang belum subscribe Yuk subscribe dulu, oke langsung saja kita ke tutorialnya Jadi di video kali ini kita menggunakan dua aplikasi Yaitu yang pertama kita pakai aplikasi Canva Dan yang kedua kita pakai aplikasi CapCut Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Canva Kalau udah muncul tampilan kayak gini, kita klik aja yang di pencarian Kita klik pencarian yaitu Polaroid Disini banyak banget pilihannya Kita pakai yang template ini Kita buka Terus kita akan ganti fotonya ini Dengan cara kita klik foto Terus kita pilih yang ganti Kita pilih yang unggah media Kalian bisa masukin foto kalian Ini aku pakai foto dari Pinterest Terus kita klik aja Nanti akan muncul Untuk foto ini kita membutuhkan 18 foto Tapi kalau kalian misalkan cuma punya foto sedikit Kalian bisa masukin beberapa Nanti terus diulang lagi Itu juga gak apa-apa Yang penting fotonya itu beda-beda Gak sama semua gitu ya Ini aku lanjutin Kita edit foto yang kedua Kita pilih yang ganti Terus kita pilih yang unggah media Kita lakukan terus Sampai foto yang ada di bawah ini ya Sampai foto yang terakhir Terima kasih telah menonton Oke kalau kita udah ganti semua foto Dari atas sampai bawah Kita save dulu Dengan cara klik yang Tanda panah ke bawah Yang ada di pojok kanan atas Kita pilih yang simpan Kalau udah kita klik yang kembali Terus kita pilih yang Icon rumah Kita pilih yang di beranda Terus kita cari lagi di menu pencarian Kita pilih yang polaroid lagi Terus kita geser Scroll aja ke bawah Kita pilih yang ini ya Yang template ini Kita klik aja Terus kita klik fotonya Kita pilih yang ganti Terus kita masukin Foto yang tadi kita unggah Foto yang tadi kita unggah Untuk template yang ini Kita butuh 6 foto Kalau udah kita save Kalau udah kita Akan ganti lagi fotonya Pilih yang ganti Terus kita masukin Foto yang kedua Kalau misalkan foto kalian Itu kurang pas Kita bisa geser aja ke bawah Terus save lagi Sampai jumpa di video Disini aku menggunakan 6 foto aja ya Untuk template ini Jadi Jadi nanti aku masukin 2 kali Jadi nanti totalnya Ada 12 foto Kalau udah kita klik Yang menu rumah Terus pilih yang beranda Terus kita klik lagi Di pencarian Yang polaroid Terus kita scroll aja Ke bawah Terus kita pilih Template yang kayak gini Jadi yang 3 foto Untuk yang template ini Kita membutuhkan 2 Jadi ini kita ganti dulu Fotonya Klik fotonya Terus kita pilih yang ganti Kita masukin foto Di save Foto yang kedua Kita ganti dulu Fotonya Oke kalau udah Kita kembalikan Ke menu home Terus kita pergi Ke aplikasi CapCut Terus kita pilih Yang proyek baru Terus kita masukin Pertama Foto yang Ini Jadi yang kita edit Yang foto banyak ini Itu 1 Terus kita masukin 6 foto Yang template nya Hanya berisi 1 foto Jadi kita masukin 6 Terus kita masukin Foto Yang template nya Ada 3 foto Jadi disini Total nya ada 8 foto ya Kita klik yang tambah Terus kita geser Ke bagian Akhir Kita klik Akhirnya Terus hapus Kemudian kita klik Yang icon Tambah ini Kita masukin 6 foto Yang template nya 1 foto Kita masukin 1 foto lagi Yang template nya Ada 3 foto Jadi totalnya Ada 7 foto Terus klik yang tambah Terus kalau udah Kita akan Tambahkan audio Dengan cerah klik Yang tambahkan audio Terus pilih Yang di ekstrak Kita masukin Audio dari video Mentahannya Nanti untuk Audionya Akan aku cantumin Link nya di kolom Deskripsi ya Kalian-kalian Bisa langsung Download aja Disitu Kita klik Yang impor suara Saja Terus kalau udah Kita klik Yang format Kita ubah format nya Menjadi 9 Banding 16 Terus kalau udah Kita akan Ubah Durasinya Untuk durasi foto Yang pertama itu 2.2 Terus untuk Durasi foto yang kedua Sampai yang terakhir Itu adalah 1.0 Ini aku percepat Nah kalau misalkan Ada kelebihan foto Kayak gini Kalian bisa Hapus aja Ini aku Hapus 2 foto Terus durasinya Ini kita Samakan aja Dengan audionya Terus kalau udah Kita geser Ke depan Kita akan Kasih efek Dengan cara Klik yang Menu efek Terus kita Geser aja Menu yang ada Di atas ini Kita pilih Yang retro Terus kita Pilih Yang kebisingan Hitam Untuk durasinya Ini kita Fullkan sampai Ke belakang Oke untuk Hasilnya Akan seperti ini Oke kalau udah Kita save dulu Oke sekian dulu Videonya Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe And see you Sub indo by broth3rmax